Intro Sinopsis Resident Evil 4 Afterlife Resident Evil 4 Afterlife masih mengisahkan tentang perjuangan Alice untuk mencari sisa-sisa kehidupan. Film dengan genre horror ini sebenarnya sudah dirilis sejak 2010 lalu. Meskipun begitu, film ini masih menjadi primadona dan wajib ditonton. Penampilan Mila Jopovic selalu menjadi ikon yang sangat mengesankan. Kembali bermain pada sequel yang keempat tentunya menjadi comeback dari sosok Mila Jopovic. Mila Jopovic masih menjadi sosok Alice yang tangguh dan kuat. Selain Mila yang menjadi Alice, Umbrella Corporation juga masih menjadi akar permasalahan. Sinopsis film ini berkisah tentang kembalinya Mila. Sama seperti judulnya, film ini akan menampilkan perjuangan Mila menyelamatkan umat manusia. Film ini bermula dari pencarian umat manusia yang dilakukan oleh Alice. Dalam waktu berbulan-bulan, ia mencari lokasi Arkadia. Disebutkan bahwa lokasi ini adalah tempat persembunyian para manusia yang selamat. Alice memutuskan untuk beristirahat di sebuah pantai. Namun tanpa sepaketahuannya, ia diserang oleh seorang wanita. Tidak lain adalah Claire Redfield. Dengan kemampuan bertarung Alice, ia mampu melepaskan kendali pada tubuh Claire Redfield. Namun tetap saja ia tidak ingat apapun. Keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan ke Los Angeles. Ternyata Los Angeles dijadikan sebagai sebuah penjara bagi mereka yang selamat. Cerita dari film ini semakin menegangkan. Sehingga Alice dan yang lainnya harus diadapkan kembali pada sebuah pertempuran. Film Resident Evil 4 Afterlife dibalut dengan plot yang berbeda dari sekuel sebelumnya. Dimana plot kali ini digambarkan lebih gelap dan juga suram. Visual film ini dibumbui dengan efek 3D. Efek inilah yang menjadi hal baru yang disuguhkan bagi para penonton. Oke guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. See you in the next video.